Halo Sobat, ketemu lagi di channel Gata Taigi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan C-Panel untuk keperluan website, email, atau dokumen yang lain. Dan menu-menu apa saja yang wajib diketahui jika menggunakan C-Panel. Saya akan bahas di tutorial kali ini, tapi sebelum itu jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share untuk mendukung channel ini. Buat Sobat yang sudah melakukan subscribe dan share, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa tonton terus videonya untuk mendapatkan update terbaru dari tutorial-tutorial berikutnya. Oke, mari kita mulai. Untuk masuk ke C-Panel, biasanya kita harus melakukan open link seperti berikut. Contohnya, C-Panel.id.id.c-panel. Biasanya diikuti dengan slash C-Panel ya Sobat. Seperti ini. Seperti ini. Itu bisa tekan enter. Jika sudah masuk ke menu C-Panel, kita masukkan password yang kita pakai untuk membuka C-Panel. Di sini saya menggunakan password ini. Kemudian saya tekan enter. Oke. Saya sudah masuk ke C-Panel. Nah, setelah kita masuk ke C-Panel, di sini ada beberapa fitur ya. Di sebelah kanan itu ada informasi, yaitu mengenai domain, IP, directory, terus dem yang kita pakai. Di bawahnya itu ada statistik monitoring untuk disk kuota atau MCL dan bandwidth. Ingat, di sini bandwidth di sini adalah bandwidth share ya Sobat. Jadi, kalau Sobat menggunakan hosting itu jangan berpatokan bandwidth Anda akan mendapatkan sekian. Karena hosting itu akan selalu di-share dalam satu lokasi tersebut ya. Jika satu lokasi hosting itu dalam rak yang Sobat gunakan itu ada 10 client, maka bandwidth tersebut akan di-share dengan 10 client. Oke, setelah kita masuk ke sini, untuk itu kita wajib tahu yaitu kegunaan dari setiap kanal atau seksion. Yaitu backfile, setbackup, di sini ada billing support, di bawahnya itu ada database, ada CEO, terus ada domain, ada email, ada metric. Tapi, penggunaan c-panel di sini akan diterangkan penggunaan file, khususnya file manager. Kemudian, di sini akan saya jelaskan menggunakan database, membuat database bagaimana. Kemudian, yang ketiga itu penggunaan domain dan subdomain. Yang keempat itu email ya. Oke, mari kita coba. Jika Sobat sudah membuat, membeli domain dan hosting, Sobat ingin melakukan upload website atau konten HTML, Sobat bisa melakukan dari file manager ini. Kita klik file manager, seperti ini. Nah, ini adalah file manager, di mana letak setiap file master itu, setiap c-panel itu biasanya di public HTML ya. Di public HTML atau di HTML, selain public HTML, biasanya itu ada yang menggunakan slash HTML, tapi di sini menggunakan public HTML. Setelah Sobat melakukan itu, Sobat bisa melakukan upload, dengan cara melakukan clip upload, seperti ini. Nah, file di sini adalah, pilih file yang ingin Anda upload. Di sini, kemudian kita pilih file yang akan di upload. Contohnya saya akan meng-upload ini, setelah file ter-upload, ini Anda klik yes ya. Oke, file sudah masuk, dan kita bisa lihat di bagian directory public HTML, Redmi, sudah ada seharusnya. Nah, ini Sobat ini adalah file yang barusan kita upload, dengan status permission-nya 4044, yaitu. Cara uploadnya seperti itu. Kemudian, jika Sobat ingin merubah permission, permission directory, di sini Sobat cukup klik pada aplikasi, pada folder-nya ya. Di sini ada folder, kita klik folder, seperti ini. Kemudian, klik kanan saja. Klik kanan, kemudian change permission. Oke, permission di sini bisa ubah. Kalau statusnya Sobat ingin melakukan rewrite, biasanya case itu menggunakan 775. Jangan lebih menggunakan 775 ya, karena rentan terhadap spam ataupun malware. Oke, saya sarankan menggunakan 775 saja, seperti ini. Selain klik kanan, kita juga bisa melakukan menu yang ada di atas, seperti ini. Ini permission, kita klik permission. Kita pilih permisinya, akan kita berikan pada folder tersebut apa. Nah, oke, setelah setelah klik, oke. Untuk penggunaan file manager, mungkin itu, Sobat tinggal upload, upload file HTML atau dokumen lainnya yang akan dibagi. Jadi, jika Sobat ingin memberikan file Excel, tinggal upload file Excel, kemudian cara akses file Excel-nya itu cukup simple, yaitu, pertama, cmsq.mdash.exe. Seperti ini, nah ini adalah file Excel yang sudah saya upload, seperti ini, ini hampir sama halnya dengan FTP ya, FTP Manager, cuma ini tidak menggunakan password. Kita berikan bebas untuk remote desktop yang sudah saya upload, disini, setelah melakukan upload, seperti ini, Sobat bisa melakukan download dari mana saja, oke. Nah, untuk penggunaan file manager, saya rasa cukup seperti itu, tidak ada yang perlu diubah. Nah, jika Sobat ingin membuat directory atau file yang lain, cukup melakukan klik folder. Lalu folder, kita create nama directory, test folder. Seperti ini, kemudian kita create. Nah, folder sudah terbuat ya, dengan access permission-nya yaitu 7755, yang berarti dia boleh ditulis, untuk folder, ini, ini ditulis, oleh siapa saja ini, dengan user yang terkait. Oke, jika Sobat ingin menghapus atau memindahkan, tinggal copy atau move. Untuk mendelete, klik delete yang di atas, klik delete, seperti ini. Nah, jika Sobat ingin mendelete, pastikan ya, biar tidak mempenuhi kuota Sobat, periksa ini. Oke, jika ini dicentang skip, trace and permanent delete, dia file tidak ada dalam temporary trace ya, tapi jika ini biarkan, dia akan masuk ke temporary delete yang ada di file manager. Kita coba, confirm. Oke, kita lihat di bagian view trace. Di view trace ini ada banyak file yang pernah kita delete, seperti ini. Ini akan mempengaruhi kuota yang ada di c-panel. Jadi, kita wajib melakukan empty yang di sini. Kita klik empty trace. Semua trace akan terhapus ya. Kita coba cek, sudah kosong. Jadi, status directory atau kuota yang ada di hosting akan kembali normal. Oke, kemudian kita masuk. Nah, ini untuk backup. Untuk backup, Sobat bisa melakukan backup di sini. Backup dalam bentuk apa? Ship, download home directory, ataupun backup hanya terkentu saja di sini. Oke, tapi biasanya secara otomatik dari hosting sendiri sudah melakukan backup. Jadi, Sobat tidak perlu khawatir, karena via hosting akan melakukan backup setiap hari, biasanya setiap jam ya, dia akan melakukan backup ke file data center mereka. Oke, kemudian kita masuk ke yang bagian inti, database. Jika Sobat ingin membuat database di c-panel, itu caranya cukup simple. Kita create pada masuk ke section database di bagian billing dan support, seperti ini. Kita klik mycl database, kemudian create database. Kita coba tes database, seperti ini. Kita create database pada c-panel, database sudah terbuat dengan nama jmsq.id slash database. Kita cek apakah database sudah masuk. Nah, ini adalah database yang sudah kita buat ya, statusnya masih empty dan tidak memiliki privilege user ya. Sebelum kita melakukan konfigurasi ke aplikasi, kita harus menentukan siapa saja user yang boleh mengakses database ini. Kita coba, kita buat user pada c-panel, database-nya. Kita buat user, user test, seperti ini. Kita beri password. Kita beri password lagi. Oke, kemudian kita klik create user. User pada database c-panel sudah terbuat, kemudian kita berikan privilege kepada database yang terkait. Oke, kita masuk ke bagian add user ke database. Kita masuk ke user db, test db. Oke, kemudian pada database kita pilih test database. Kita add. Nah, disini ada pilihan privilege database ya. Disini silakan centang all privilege. Untuk memberikan privilege user. Untuk membuat create file. Ataupun view, drop, ataupun delete. Kemudian make change. Oke. File database sudah terbuat. Dengan privilege user-nya, user test db. Kita coba cek apakah sama file tersebut, database, sudah ada privilege-nya. Oke, ini adalah database yang baru kita buat dengan privilege user-nya, user test db, seperti ini. Jadi, saat nanti sobat melakukan konfigurasi pada aplikasi, silakan samakan user dan database-nya seperti yang ada di settingan c-panel, seperti ini. Oke. Untuk menggunakan php.meadmin sendiri, bagaimana? Nah, untuk melakukan akses php.meadmin di c-panel itu tidak begitu susah. Kita tinggal masuk ke bagian database, kemudian kita masuk ke php.meadmin. Seperti ini. Di sini ada test database ya. Sobat tinggal melakukan import, import database filenya. Saya sarankan saat import itu, sobat tidak ada file create database di bagian file scl ya. Karena itu nanti akan error, kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan database yang dibuat. Secara garis besar, hosting tidak membolehkan create database sendiri melalui php.meadmin. Oke. Jadi, sebelum melakukan import itu, saya sarankan sobat untuk memeriksa file scl. Tidak ada perintah scl atau scl create ataupun yang lainnya. Untuk scl engine, saya sarankan menggunakan myisam. Karena penggunaan inodp itu jarang digunakan pada hosting kalau untuk transaksi. Untuk lebih optimalnya, saya sarankan menggunakan mysdl, myisam engine-nya. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu domain. Bagaimana mengawal domain, menambahkan domain, dan subdomain. Domain di sini adalah domain master ya. Ini adalah domain master. Dan jika sobat ingin menambahkan subdomain, atau menambahkan domain baru, silakan create new domain di sini. Nanti secara otomatis, dia akan masuk ke folder yang ada di file manager ya. Kita tambahkan di sini, misalkan nama domain-nya apa. Secara garis besar, di sini akan mengikuti nama domain ya. Nanti misalkan domain test, dia akan mengikuti. Oke, seperti ini. Dia akan mengikuti seperti ini. Nah, untuk penambahan domain itu, kemudian jika sobat ingin menambahkan subdomain, itu caranya cukup masuk ke menu subdomain. Pada bagian domain, kita masuk ke subdomain. Setelah pada subdomain ini, kita ketikkan domain, nama subdomainnya ya. Kalau ingin membuat subdomain, misalkan demo.apps seperti ini. Nah, secara garis besar, dokumen root akan terbuat seperti ini. Demo.apps.cmsq.id nanti jika sobat ingin mengakses aplikasi subdomain ini, cukup demo.apps.cmsq.id pada browser. Oke, kita masuk, kita coba dulu. Kita coba tes upload. Nah, setelah kita masuk ke aplikasi ini, kita tunggu beberapa saat, proses generate subdomain. Oke, subdomain sudah terbuat, dengan nama demo.apps.id. Kita coba open. Nah, ini sobat, karena file-nya masih kosong, kita juga harus menyertakan subdomain. Kenapa ini seperti ini? Karena pada cmsq.id itu, subdomainnya di limit menjadi 5 pada wm-nya. Oke, kita kembali ke back. Di sini, pada bagian subdomain ini, kita bisa melakukan hapus, bisa melakukan manage redirect, ataupun yang lainnya. Manage redirect itu bermaksud, misalkan domain.apps akan diredirect ke website apa. Misalkan, seperti website A, dia akan saat kita masuk ke demo.apps, akan diredirect ke domain yang terkait. Oke, dan berikutnya, yaitu mengenalan, yang selanjutnya, yaitu pengenalan pada email. Untuk membuat email ini sangat penting, untuk membuat email pada cpanel, itu kita masuk ke section email, seperti ini. Section email, kemudian pilih email account. Kemudian kita create nama email-nya, untuk membuat email-nya, itu kita klik tombol create di sebelah kanan, create. Ketikkan nama email yang akan digunakan, misalkan nama email-nya, support, support.acmsq.id, password-nya saya kasih. Kemudian, dengan user limit, 1024, berarti 1MB ya, kita create. Coba kita create, create email. Nah, email support sudah terbuat, sobat. Di sini, kita bisa melakukan cek email, untuk mengakses email, kita masuk ke cmsq.id. slash webmail, seperti ini, nanti akan dibawa redirect ke bagian depan, untuk mengakses ini. Untuk mengakses email, pada cpanel itu, kita biasanya diminta untuk memasukkan alamat email lengkap, seperti ini. Kemudian, kita masukkan password, nah, di sini kita disuruh milih email klien yang akan kita gunakan. Email klien yang kita gunakan itu apa, mau runkap, harde, atau yang lainnya. Tapi, saya lebih enak menggunakan runkap ya, sebagai default untuk aksesnya. Kita klik set default, kemudian kita klik email. Nah, ini adalah alamat email default, yang nanti akan membuka email support.at.cmsq.id. Oke. Create email sudah, kemudian kita coba masuk ke manage. Di bagian minute ini, digunakan untuk mengakukan minute, kita bisa merubah password, kita bisa melakukan suspend, ataupun dialet email akun. Nah, jika sobat ingin mengakses email ini pada perangkat lain, silakan sobat masuk ke bagian connect device ya. Pada sebelah kanan ini ada connect device, kita klik connect device. Kenapa pilih connect device, di sini ada settingan-settingan yang harus diterapkan pada device tersebut. Di sini jika sobat menggunakan sebuah SSL atau TLS, konfigurasinya seperti ini, jika meng-SSL seperti ini. Di mana setiap hosting itu formatnya selalu berbeda-beda ya, tidak berpatukan apa SSL-nya seperti ini atau yang lain-lain. Tapi saya sarankan untuk melakukan cek pada connect device seperti ini. Ini bagaimana koneksinya pada device-device yang ada, nanti akan dijelaskan pada bagian ini. Apa yang harus disetting, SMTP atau COP3-nya. Oke, terus yang berikutnya kita lihat di bagian softball caulus. Kita cek, kita geser ke bawah. Kita cek ke bawah, di sini ada softball caulus apps installer ya. Ini adalah aplikasi yang free, yang di-install di jepanel. Jika sobat ingin melakukan install aplikasi-aplikasi seperti ini, sobat tinggal melakukan klik aplikasi apa, misalkan WordPress, Avate, Chart, PrestaShop, Jumlah, PHP BBB, SMS, Open Real Estate, atau WHMC, PHP 7CMS, itu ada semua di sini. Sobat tinggal melakukan klik pada aplikasi ini, kemudian secara otomatis dia akan melakukan install. Sobat hanya diminta untuk mendefinisikan password username database-nya saja. Oke, gue sampai di sini dulu untuk pengenalan Cpanel versi Gatot. Jadi, bila sobat ada pertanyaan atau kendala melakukan upload atau file, silakan kirim melalui komentar di bawah. Saya akan coba membantu, jika saya lagi kosong. Dan jika ada pertanyaan seputar Cpanel, silakan kirim dengan format hashtag request. Untuk selanjutnya, saya akan bahas di tutorial video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen ya. Jika Anda menyukainya, silakan share atau berbagi kepada teman-teman agar bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen ya.